Bisa meski saat ini Indonesia dalam situasi kondusif dan damai, pihak tentara nasional Indonesia atau TNI tetap melakukan latihan salah satunya retikal floor game yang dilaksanakan di Sesko TNI Senin 24 Juli 2023. Menurut Pak Lima TNI Laksamara TNI Yudho Markono, berbagai latihan dilaksanakan di tiap Kogab Wilhan untuk akhirnya ada latihan gabungan di Asem Bagus, Situbondo 31 Juli mendatang. Meski Indonesia dalam situasi damai dan kondusif, tentara nasional Indonesia atau TNI terus melakukan latihan sebagai wujud waspada terhadap segala kemungkinan yang terjadi. Menurut Panglima TNI Laksamara TNI Yudho Markono, Senin 24 Juli 2023, latihan tactical floor game dilakukan di Sesko TNI. Latihan juga dilakukan oleh setiap komando gabungan wilayah pertahanan atau Kogab Wilhan untuk akhirnya latihan gabungan dan manuver lapangan akan dipusatkan di Kejamatan Asem Bagus, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Yang seminggu lalu saya berikan direktif dan dilaksanakan perencanaan latihan dan pada pagi hari ini kita laksanakan tactical floor game. Ya tactical floor game ini memberikan pemahaman dari Panggoka pada satuan bawah, pada seluruh jajaran bawah tadi itu yang terlibat. Dan seperti yang saya sampaikan yang lalu bahwa latihan gabungan TNI ini dilaksanakan secara serentak oleh Panggoka Pilihan I, Panggoka Pilihan II, Panggoka Pilihan III yang dilaksanakan perencanaannya. Kemudian nanti untuk manuver lapangan akan dilaksanakan di Panggoka Pilihan II di Situbondo, Paniwari. Ini akan kita laksanakan secara serta meliputi dari semua kegiatan baik tanah darat, laut maupun udara. Panglima TNI menyebut berbagai hal mulai dari perebutan wilayah hingga ekonomi bisa menjadi penyebab perang. Waspada segala kemungkinan, TNI melaksanakan pembinaan tempur dengan berbagai latihan baik secara individu maupun gabungan. Budi Hartati, Bandung TV